Sosok Kanut, nenek berumur 77 tahun di Palembang dilaporkan empat putrinya ke polisi gegara warisan. Seorang nenek bernama Kanut 77 tahun, warga yang tinggal di Talang Kelapa, alang-alang lebar, Palembang ini tengah ramai menjadi perbincangan publik. Hal tersebut dikarenakan ia sedang menjalani proses hukum di masa senjak karena dilaporkan karena masalah warisannya. Mirisnya, yang melaporkannya ke polisi ialah empat putri kandungnya sendiri. Nenek Kanut dilaporkan karena adanya dugaan pemalsuan dokumen. Dengan menggunakan kursi roda, nampak nenek Kanut terlihat mendatangi Polda Sumsel guna memenuhi panggilan penyidik sebagai terlapor, Kamis 27 Juni 2024. Diketahui, perkara pemalsuan dokumen tersebut ditangani oleh Unit 1 Subdit 2 Harda di Treskrimum Polda Sumsel. Ketika ditemui, nenek Kanut 77 datang ke ruang penyidik dengan ditemani putra sulungnya dan tim kuasa hukum dari LBH Bimasakti. Direktur LBH Bimasakti Moh Novel Suwa membenarkan kedatangannya ke Polda Sumsel guna memenuhi panggilan penyidik atas laporan yang dibuat oleh keempat putri kliennya tersebut. Novel mengatakan, dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh anak kliennya tersebut berkaitan dengan jual-beli tanah peninggalan almarhum suaminya yang dilakukan nenek Kanut di tahun 2018. Nenek Kanut ini dilaporkan anak-anaknya karena penggelapan hak waris, dalam laporannya ibu ini menjual tanah tanpa persetujuan anaknya. Tapi kami punya bukti kalau itu sudah disetujui oleh anak-anaknya, jelas Novel. Kak, kalau yang dijual itu, kapan nggak dijual sama... Itu 2.023, itu bentuk perkara ya, maksudnya itu sambil sekarang ini biaya yang dipakai oleh ibu ini sama berperkara. Informasinya setelah ibu dilaporkan, ibu 4 dirawat di rumah sakit? Ya, di rumah sakit Meriah, di Suki Fatiman. Terkait pemeriksaan nenek Kanut sebagai terlapor ini untuk dimintai keterangan tentang jual-beli tanah seluas 18 hektare yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin. Buktinya berupa surat kuasa jual yang ditandatangani oleh keempat anaknya itu artinya mereka sebenarnya juga tahu, kata Novel. Lanjut Novel, bukan tanpa alasan nenek Kanut menjual tanah itu lantaran untuk biaya pengobatan termasuk biaya kepengurusan dalam perkara sebab almarhum suami dari nenek Kanut ini wafat juga meninggalkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan harta waris. Alasan belum bisa membagikan warisan karena tanah itu dalam status berperkara baik itu pidana ataupun perdata. Rasa kasih sayang ibunya jadi kalau dibagikan sekarang akan menjadi masalah, jelas Novel kembali. Lebih jauh Novel mengatakan perkembangan bugatan hak waris yang dilayangkan oleh empat anak kandung kliennya itu hingga kini masih tahap mediasi di pengadilan agama kota Palembang. Terpisah, Ambo Tang, 57 putra sulung nenek Kanut juga menyampaikan rasa tak menyangka keempat adiknya tersebut sebegitu tega memperkarakan orang tua kandung mereka. Haris itu di hubungan kami mengalami shock karena tidak terpikir ke situ dan tidak menyangka bahwa dihubungan akan anaknya. Karena sejak orang tua kami menyangka dunia pada tahun 2017 itu cuma disarang 6-7 bulan peninggalannya itu semua bermasalah, berperkara sampai detik minit itu belum selesai. Jadi makanya hak waris itu masih tertunda, bukan tidak dibagikan tertunda karena adanya permasalahan hukum.